Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura menggelar sidang paripurna pertama tahun 2022 berlangsung di ruang sidang DPRD Kompleks Perkantoran Gunung Merah Sentani. Masa sidang pertama DPRD Kabupaten Jayapura ini mengagendakan penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. Para wakil rakyat Kabupaten Jayapura juga membahas penyerahan surat persetujuan hibah rumah jabatan Kapolres kepada Bupati dan penyerahan pokok pikiran Dewan kepada Bupati. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan anggota DPRD serta mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Stakeholder berkompeten dan gugus tugas konstitusional, masa sidang pertama DPRD Kabupaten Jayapura dapat berlangsung lancar tanpa hambatan. Harus dilaksanakan karena itu menuju dan terlaksana secara aman, damai, secara harmonis dan kita sinergi untuk melakukan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini ingin kerjasama bagus, pimpinan dan anggota DPRD, dan didukung oleh BEMDA dan semua stayholder yang berkompeten di Kabupaten Jayapura, dan semua tugas-tugas konstitusional ini kita berjalan lancar, tidak dalam hambatan. Mudah-mudahan ke depan semakin baik berharap kami. Dan kita sering berkolaborasi untuk, apalagi dalam situasi dekat dengan masa akhir jabatan Kepulauan Daerah, dan kita lihat terbetul visi-misi dari Kepulauan Kepulauan Daerah itu sebelum berakhir masa jabatannya. Klement Samo berharap kolaborasi antar Pemkat Jayapura dan Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Jayapura tetap terjalin dengan baik. Semakin dekatnya akhir masa jabatan Kepulauan Daerah, pembahasan program kerja sebisa mungkin disesuaikan dengan visi dan misi Bupati. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Rafli Manua, Jaya TV, mengabarkan.